Pemintaan kader harus menjaga kesulitan disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Marani saat memberi arahan kepada ribuan kader PDIP Jawa Tengah dalam acara konsolidasi PDIP dengan tema 2024 menang spektakuler hat-trick di kota Semarang. Menurut Puan, kesulitan dan rasa persatuan ini bukan untuk gagah-gagahan, namun untuk berjuang mencapai kemenangan spektakuler hat-trick. Piannya mengaku bangga dengan terbentuknya komandante baik bintang 2 maupun bintang 3 di Jawa Tengah yang solid dan diharapkan akan memudahkan Jawa Tengah menang telak. Puan juga berpesan agar kader tidak saling berebut suara di tempat yang sama atau dibaratkan jeruk makan jeruk. Dirinya menargetkan kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah bisa menang 50 persen. Tidak mungkin kita itu bisa menang sendiri yang sebagai kita, namun kita itu bisa menang karena kita sebagai keluarga besar BDIP juangan. Bersatu, sama-sama, botong royong, buyuk, itu yang membuat kita itu kuat. Sementara itu kader BDIP yang juga anggota DPRR Iryanta mengaku siap untuk memenangkan BDIP pada pemilu 2024. Sudah menjadi satu kebijakan partai, kita menang mengikuti buka yang sudah diberiskan partai. Pada prinsipnya, bagaimana kita kaya perjuangan harus menang telak lagi. Menang telak? Menang telak. Targetnya? Apanya? Targetnya. Pokoknya tidak target, harus menang telak. Konsolidasi kader BDIP dengan tema 2024 menang spektakuler hat-trick dihadiri pengurus DPP-BDIP, pengurus DPP-BDIP Jawa Tengah, Bupati Wali Kota Sejawa Tengah dari BDIP dan kader BDIP lainnya.